. Laskar Sambernyawa tidak mampu menjaga gengsi, tumbang di tangan Mahesa Jenar PSIS 21. Gesekan supporter, mencederai kemenangan PSIS. PSIS full senyum. Hai guys, kembali lagi bersama Afri Dhani di seputar cerita kesebelasan PSIS Semarang. Persis Solo harus mengakui ketangguhan PSIS Semarang di Duel Grup A Piala Presiden 2022, Selasa, 21 Juni 2022. Laga derby Jateng tersebut berjalan cukup seru, PSIS Semarang berhasil taklukan Persis Solo dengan skor tipis 21. Kembalinya Dewangga dan aksi Carlo Fortes membawa kehancuran bagi Persis Solo di Laga Derby Jateng Piala Presiden. Derby Jateng yang mempertemukan PSIS Semarang versus Persis Solo mencatatkan Dewangga dan Carlos Fortes sebagai penghancur poin Persis Solo. Dua sundulan Dewangga di babak pertama dan Carlos Fortes di babak kedua, sukses menyumbang poin penuh kepada Laskar Mahesa Jenar, PSIS Semarang. Kemenangan PSIS tidak lepas dari bergabungnya Jonathan Cantilana, Ali Sesay serta Alviandra Dewangga. Ketiga pemain tersebut memang membawa perubahan yang signifikan bagi kesebelasan PSIS Semarang. Alviandra Dewangga membawa PSIS unggul 1-0 pada menit ke-38. Sundulannya ke tiang jauh setelah menyambut umpan Fredian Wahyu sukses menjebol gawang Persis. Fabiano Beltram membawa Persis menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di akhir babak pertama. Menyambut lemparan ke dalam dari Aaron Evans, Fabiano menanduk bola yang masuk mulus ke gawang PSIS. Di babak kedua, PSIS kembali unggul menjadi 2-1 yang lagi-lagi lewat sebuah sundulan. Kali ini Carlos Fortes yang mencatat namanya di papan skor pada menit ke-70. Sundulan pertamanya di tepi skipper, bola rebound berhasil disambar Carlos Fortes lagi untuk mencetak gol. Skor ini tidak berubah sampai akhir pertandingan. PSIS pun memenangi laga dan menjadi pemuncak klasemen sementara grup A dengan 7 poin, sementara Persis belum beranjak dari posisi buncit dengan satu angka. Kemenangan PSIS kali ini memang lain daripada yang lain, karena pertandingan ini pembuktian diri siapa yang terbaik di Jawa Tengah. Sampai-sampai dalam laga tersebut disaksikan bapak wali kota Semarang Hendar Prihardi dan wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Dengan datangnya kedua pemimpin itu, dia berharap tidak terjadi kerusuhan antar kedua supporter. Harapannya nonton dengan Pak Hendi, ya semuanya jangan sampai kejadian di Bandung kemarin terulang di Solo, Rapopo Santai, Ujar Gibran. Sedangkan orang nomor 1 Semarang tersebut dengan cukup senang dengan pertandingan ini, sampai-sampai mengucapkan terima kasih ke semua warga kota Solo melalui Twitter pribadinya Hendar Prihadi. Maturnuhun Solo, mari kembali ke Semarang dengan tertib, Yen Gwionan Ojo kebelebasan, hati-hati di jalan. Kita kawal PSIS official jadi juara di Piala Presiden. Namun sayang sekali kemenangan PSIS ini diwarnai gesekan antar supporter kedua tim. Sejak sebelum laga dimulai, gesekan antar supporter sudah terjadi di luar stadion. Puluhan supporter persis sempat bersitegang dengan rombongan supporter PSIS di pintu masuk stadion. Untungnya, insiden itu segera diamankan oleh petugas kepolisian yang berjaga di sekitar stadion. Bahkan hingga pertandingan usai, ribuan supporter PSIS sempat tertahan di dalam stadion selama beberapa jam. Hingga pukul 18.30, ribuan supporter masih terlihat di dalam stadion sambil menunggu jaminan keamanan untuk pulang ke Semarang. Sekitar pukul 19 supporter sudah mulai bisa keluar dari dalam stadion, tapi dengan pengawalan pihak kepolisian. Ya semoga saja tak ada gesekan yang lebih besar di luar stadion, anvibio dari Medsos. Supporter Semarang banyak yang dicegat di setiap jalan protokol searah perjalanan ke kota Semarang. Oke guys kiranya dengan kemenangan ini, bisa menjadi pembelajaran bagi tim PSIS untuk semakin baik lagi dalam menghadapi setiap pertandingan di Piala Presiden, bahkan di Liga 1 Indonesia. Dan untuk semua supporter sepat bola, dua salah dalam mendukung tim kesayanganmu, di setiap kemenangan atau kekalahan, dukunglah tim kesayanganmu dengan sportif bukan anarkis. Ikuti terus informasi seputar PSIS Semarang hanya di Chanel Apridani. Masih banyak berita-berita yang lain lo guys seputar PSIS, yang masih akan kita bahas. Dan jangan lupa subscribe and like, tekan tombol lonceng, supaya tidak ketinggalan berita, dan juga mohon komennya ya guys. Karena kami butuh saran kritik dari teman-teman pecinta bola semua. Salam olahraga, Bravo PSIS, PSIS juara.